Informasi lainnya pemirsa babak baru kasus kematian gadis cantik bernama Nasefa. 20 tahun yang jenazahnya ditemukan mengapung di ex-galian Batu Bata Kabupaten Batanghari masih bergulir. Direktur Resersi Kriminal Umum Polda Jambi, Kompes Pol Andri Anantayudistira, saat dijumpai awak media menyampaikan proses ungkap kasus yang sedang berjalan. Berikut liputannya untuk Anda. Saat dijumpai sejumlah awak media di Mapolda Jambi pada 7 Juni 2024. Di Resersi Kriminal Umum Polda Jambi, Kompes Pol Andri Anantayudistira menyampaikan progres dari proses ungkap kasus kematian gadis cantik bernama Nasefa 20 tahun yang jenazahnya ditemukan di ex-galian Batu Bata Kabupaten Batanghari. Menurutnya, tim di Resersi Kriminal Umum Polda Jambi bersama dengan Polres Tebo telah memeriksa setidaknya 26 orang saksi dari kasus ini. Adapun saksi yang diperiksa ini, ada yang telah dilakukan pemeriksaan berulang kali oleh kepolisian guna menggali informasi lebih dalam dengan tujuan mendapat titik terang dalam ungkap kasus ini. Lanjut Kompes Andri, di antara puluhan saksi yang diperiksa, polisi menganggap ada yang mengetahui ketika almarhum Nasefa keluar dari rumah malam hari sebelum jenazahnya ditemukan beberapa hari kemudian. Dan ini yang masih didalami. Kompes Andri juga menuturkan, selain memeriksa 26 saksi, pihaknya juga saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Ia mengharap dukungan muril kepada banyak pihak, agar kasus ini dapat segera terungkap dan menemukan titik terang. Masalah kasus di Kota Hari yang juga hanya pembunuhan dengan korban almarhumah saudari Nasefa. Teman-teman dari kores dan koda masih terus bekerja. Jadi prosesnya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi. Yang diantaranya, kemarin seperti saya sampaikan, tidak hanya satu kali, dua kali pemeriksaannya. Karena orang-orang yang kita anggap dekat dan tahu di mana dan kapan yang bersangkutan itu keluar, malam hari sebelum ditemukan beberapa hari kemudian menemukan dunia, kita lakukan pendalaman. Jadi sepatnya sekarang masih pendalaman, kita mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya. Kami masih terus berusaha bersama dengan dekan-dekan dari kores untuk bisa mengukap segera perkara penggunaan yang terjadi di bukti-bukti yang berlaku dengan korban almarhumah saudari Nasefa. Jadi mohon doanya dekan-dekan sehari-hari. Tim kami tetap membackup dan melakukan pendalaman halim adrian, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!